Intro Selamat siang semua Bapak Ibu yang sudah hadir di sini Selamat bergabung di online seminar serius yang dipersembahkan oleh DPP Arebi dan DPP REI hari ini tanggal 11 Juli 2020 Terima kasih untuk semua yang sudah join kita sudah ada lebih dari 100 nih yang join sedangkan pendaftar sudah lebih dari 450 orang ini luar biasa sambil kita menunggu masuk hari ini kita akan menjalankan online seminar yang berjudul A New Concept for a New Normal seperti kita ketahui Indonesia sudah menjalani atau terdampak dengan oleh COVID-19 ini memasuki bulan kelima dan tentu saja kita semua merasakan dampaknya semua lini terimbas semua perusahaan semua usaha merasakan dampak yang luar biasa segala lapisan masyarakat juga terguncang dan tentu saja tidak lepas dari dunia properti yang juga harus merespon kondisi ini tentu saja kita tidak bisa hanya berdiam diri dengan kondisi yang sudah ada tetapi kita harus bergerak bersama oke sambil menunggu lagi nih peserta yang sudah mulai masuk saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPP Arabi DPP Ray dan Pak Dodi Cahyadi yang sudah mengundang saya di sini saya Imelda Akmal saya adalah Chief Editor dari Arkinesia Bugzin kalau boleh memperlihatkan sebentar ini Arkinesia Bugzin kami ini adalah majalah arsitektur yang mengulas tentang desain biasanya di belakang kita ada juga mengulas tentang seorang arsitek yang kita wawancara secara mendalam magazine ini kami distribusikan di ASEAN jadi berbahasa Inggris dan tentunya di Indonesia kalau Bapak Ibu ke Periplus atau sedang bisa mampir ke Periplus biasanya di situ ada soalnya kata Pak Dodi saya boleh promosi sedikit saya ingin berterima kasih juga secara khusus dengan Pak Dodi karena dunia properti atau bisnis properti ini sebetulnya agak baru bagi saya karena biasanya saya lebih banyak terlibat di komunitas desainer atau arsitek saya juga salah satu anggota dan pernah menjadi pengurus IAI jadi ini sesuatu lingkungan yang baru buat saya salam kenal buat yang belum pernah bertemu senang sekali diajak ke sini oleh Pak Dodi dan terima kasih buat DPP RE dan DPP REB yang untuk saya bergabung hari ini menjadi moderator di acara istimewa ini oke di sini kita sudah ada beberapa pembicara kemudian juga sudah ada Bapak Paulus Toto Ulusida Ketua Umum DPP RE, juga sudah ada Bapak Lukas Bong Ketua DPP DPP REB dan tentu saja tiga pembicara istimewa kita hari ini ada Bapak Narafia Ciputra Sastrawinata, selamat datang Pak Dodi Cahyadi dan Pak Sulihin Wijaya hari ini kita bersama-sama ingin membahas tentang apa yang bisa dilakukan atau apa yang harus dilakukan menghadapi COVID-19 baik post-COVID-19 atau kita mulai dari sekarang karena sampai sekarang tidak ada yang tahu belum ada yang bisa memastikan kapan ini selesai dan dalam situasi wabah pandemi ini kita tidak bisa melakukan hidup secara normal nah karena jangka waktunya belum tentu dan sudah cukup lama berlangsung keadaan tidak normal ini kemudian disebut sebagai new normal atau normal yang baru normal yang baru tentu saja tidak bisa lagi sama dengan keadaan sebelumnya lalu bagaimana dampaknya terhadap industri properti dan dunia konstruksi nah itu yang kita ingin bahas di hari ini intinya adalah kita ingin melihat desain-desain seperti apa yang harus di deliver oleh desainer kepada industri properti kepada developer dan kepada konsumen untuk merespons kebutuhan baru ini kemudian kita juga akan mengetahui apa demand-demand baru atau keinginan-keinginan sekarang dan ke depan lewat R&D karena R&D yang menghimpun dan bertemu langsung dengan para konsumen dan tentu saja kemudian kita harus tahu juga apa yang dilakukan atau apa yang akan dilakukan ke depan oleh developer jadi hari ini kita akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan serta hal-hal baru secara lengkap itu sebabnya hari ini tiga pembicara itu akan saling mengisi dan tentu saja akan mendeliver konten-konten yang sangat penting dan menarik bagi Bapak Ibu di sini saya tidak ingin berlama-lama kita akan mulai sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk semua kita akan mulai untuk mendengarkan semputan terlebih dahulu dari Bapak Paulus Toto Lusida Ketua Umum DPPRI 2019-2022 silahkan Pak Toto terima kasih bos dan teman-teman semua Pak Lukas, Pak Dodi, Pak Nara Bu Imelda dan teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua saya sangat berterima kasih mewakili BPPRI atas inisiatif acara pada siang hari ini karena memang mau tidak mau dengan kondisi yang ada sekarang memang kita harus dan wajib untuk berubah mindset kita bukan nanti pasca pandemi COVID-19 tapi mulai sekarang sudah berubah bahwa kita harus membuat semuanya itu dengan kondisi yang ada sekarang ini bagaimana cara hidup kita bagaimana style-style property kita supaya menyesuaikan dengan kondisi yang ada khususnya kondisi COVID-19 ini dan apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan kondisi COVID-19 ini dengan memakai semuanya lebih ke arah ada social distancing ada acara sehingga semuanya sangat memerlukan internet sangat memerlukan energi baru dan semuanya ini masuk anu dari pertemuan hari ini saya sangat mengharapkan untuk developers bisa maju one step ahead daripada kondisi industri yang lain itu aja sambutan saya semoga hasil yang ada sangat bermanfaat bagi kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto terima kasih sambutannya yang singkat tapi sangat esensial sekali untuk diingat oleh semua kita yang terlibat di dalam dunia industri property ini untuk berikutnya saya persilahkan Bapak Lukas Bong Ketua DPP Arebi untuk memberikan sambutan silakan Pak Lukas terima kasih Bu Imelda salam sejahtera buat kita semua tentunya yang saya hormati Pak Toto Ketua Umum Ray dan yang saya hormati juga tentunya rekan saya Pak Sulihin Wijaya dan juga yang terhormat Pak Dodi dan Narasumber ada Pak Nara juga dan tentunya saya apresiasi yang tinggi buat Pak Dodi ini realisasi dari pembicaraan kita sudah cukup lama ya Pak ya dan ini merupakan kolaborasi kami dengan Ray untuk kesekian kalinya tapi dengan Pak Dodi ini baru yang pertama ya dengan Bu Imelda juga ini yang pertama ya kita berharap ya kita bisa lebih sering lagi berkolaborasi ya sejak pandemi ya RAB itu sudah menyelenggarakan lebih dari 100 webinar ataupun zoom meeting seperti ini ya walau ada yang dimana RAB itu sebagai narasumber ada RAB sebagai penyelenggara ya dan tentunya RAB berharap ya bahwa industri properti di tanah air tetap maju ya kami banyak menjalin kerjasama dengan developer dalam hal ini anggota Ray anggota asosiasi dari developer lainnya ya kami juga dengan pihak bank dengan portal-portal properti selalu kita sama-sama selalu kita ayo kita majukan industri properti di tanah air dalam masa pandemi seperti ini ketemu dengan Pak Dodi ya kita menggarap dari satu sisi yang agak beda ya kita menggarap tentunya sisi dari segi desain dan lain sebagainya desain apa yang sangat dibutuhkan atau yang akan dapat kita pasarkan ya diminati oleh masyarakat masa pandemi maupun pasca pandemi ya saya berharap ya ini tentunya ada kelanjutan ada seri-seri berikutnya lagi kita bisa undang developer-developer lain juga ya yang tergabung dalam asosiasi dan tentunya dengan narasumber yang tetap menarik dan tentunya akan bermanfaat bagi industri properti di tanah air ya terima kasih sekali lagi buat para partisipan juga ya semoga apa yang kami bisa berikan itu memberikan kontribusi tentunya bagi dunia properti sekali lagi di tanah air terima kasih ya sukses buat kita semua terima kasih terima kasih sambutannya Pak Lukas yang membakar semangat siang ini dan harus memang harus membuat kita semangat apapun yang terjadi yang penting kita tidak boleh patah semangat dan kita harus memang saling bahu-membahu untuk memberikan kontribusi kepada tanah air kita juga untuk agar kita bisa berjalan menjalani semua apa yang terjadi dengan penuh rasa optimis saya yakin kolaborasi hari ini antara Redi kemudian Ray dan Arsitek akan menghasilkan sebuah hasil konten yang luar biasa untuk itu saya ingin memanggil pembicara pertama kita Bapak Sulihin Wijaya Bapak Sulihin Wijaya ini adalah CEO dari Promex Indonesia dan sekarang adalah pengurus DPP Arabi ketua bidang sampai sekarang adalah Sekjen DPP Arabi ya Pak ya 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 dari ngobrol-ngobrol sekilas waktu kita briefing Pak Sulihin ini mengatakan dari pihak Arabi adalah pihak yang paling langsung bersentuhan dengan konsumen jadi paling cepat tanggap nih mendapatkan input-input dari konsumen apa kebutuhan sekarang dan apa keinginan ke depan untuk itu Pak Sulihin kami persilahkan untuk memberikan paparan baik terima kasih Bu Yang Bada saya pertama ucapkan selamat siang kepada semua teman-teman yang sudah hadir terima kasih kepada Pak Toto terima kasih kepada Pak Dodi terima kasih kepada Nara terima kasih kepada Pak Lukas yang sudah ini hadir dan kepada semua teman-teman yang sudah ikut di acara di siang hari ini yang luar biasa ya yang Ibu Miata tadi bilang ya saya cuman menyatakan bahwa di kita tahu semua di era pandemi ini kan terjadi pergeseran perilaku daripada konsumen dan masyarakat itu sendiri dimana pada waktu baru terjadi kan lebih banyak mereka empati kemudian kita juga sudah menghindari kontak fisik kemudian kita juga banyak tiba-tiba menggunakan media virtual kemudian digital nah kemudian juga sudah ada pergeseran kebutuhan saya bilang pergeseran kebutuhan yang seperti misalnya kita kembali lagi ke kebutuhan-kebutuhan dasar kebutuhan-kebutuhan kesehatan olahraga mungkin juga sudah sebagian ada kerohanian ya kan keamanan diri sendiri nah kemudian kan pemerintah sendiri mengakukan kampanye stay at home work from home itu yang membuat apa tentang pentingnya hunian atau rumah dalam kehidupan sehari-hari bagi orang nah semakin lama kita bekerja di rumah maka bayangan rumah ideal yang semakin gimana sih kebutuhan itu baru terjadi nih kebanyakan konsumen tiba-tiba oh ternyata saya nggak punya ruang kerja saya ternyata saya perlu ruang kerja yang tenang tempat main anak-anak di roba nggak ada yang gitu-gitu nah nah beberapa juga beranggapan memiliki rumah nyaman yang apa mendukung pekerjaan di rumah itu juga memikirkan kebahagiaan dari keluarga nah seperti yang tadi kita ketahui pandemik itu tidak selamanya ada walaupun apa kita tidak tahu nih sampai kapan ya pandemi akan meredah dan kapan pasar property ini kembali normal meskipun kondisinya normal ya kalau dari pebicaraan teman-teman kan sebenarnya kita sekarang sudah mulai agak gerakan nih sebenarnya teman-teman semua penjualan itu peningkatan developer developer juga sudah ada penggerakan dari bulan Mei Juni itu sudah mulai ada penggerakan transaksi mereka yang dari primary product yang saya tahu ya nah kita semua tetap harus optimis kalau saya bilang yang penting bagaimana kita melihat perilaku konsumen pasti ada shifting perilaku konsumen yang pasti akan mempengaruhi dan menentukan pilihan mereka untuk memberi memberi suatu hunian nah tinggal bagaimana kita sesuaikan model desain kemudian fasilitas penunjangnya jadi maksud saya ya kita juga kalau kita mendapatkan input kan kalau menurut kita lihat masyarakat kan mengharapkan sesuatu yang baru kan Bu sebenarnya ya kan mereka menurunkan-menurunkan segi kesehatannya penghijauannya ruang terbukanya sarana penunjangnya kemudian juga mungkin teknologi yang tersedia misalnya wifi-nya harus kencang atau gimana kemudian juga transportasinya daerah sekitar gimana nah karena manusia kalau saya bilang dengan new normal itu mungkin mereka tidak mau repot-repot lagi tidak mau jauh dari tempat tinggal mereka untuk bekerjanya kalau kita ada kelihatan ke sana sehingga sebenarnya manusia kan manusia kita ini kan semua manusia manusia sosial ya di Melda ya teman-teman semua pasti perlu interaksi nah mungkin itu yang apa interaksi dan berkumpul lah pasti itu diperlukan sekali walaupun keadaan gimana pun orang tetap mau berkumpul saya rasa sih nah cuman bagaimana menjaganya itu nah diperlukan misalnya ruangan yang lebih ruangan lebih besar ya kan nah itu yang menjadi tantangan ke depan bagaimana desain-desain dari asitektur dari developer juga pengembangan dari developer bagaimana mereka menyediakan fasilitas itu bagaimana perhitungannya nah ini yang mungkin yang hari ini yang bisa kita dapatkan dari Pak Dodi dan dari Pak Nara sebagai developer ke depannya bagaimana modalnya bagaimana yang akan dilakukan developer mungkin itu dari saya Bu Imelda ya baik sekali Pak Sulihin terima kasih atas paparan yang juga cukup singkat tapi padatnya luar biasa nih ya Pak ya ya Pak Sulihin menjelaskan tadi bahwa mengamati dan mencermati perubahan perilaku konsumen dan perubahan perilaku penduduk atau pemilik properti akibat dari COVID-19 ini dimana perubahan itu juga ternyata dari awal terjadinya COVID-19 sampai sekarang itu bergeser iya betul depan juga pastinya akan bergeser bergeser bagaimana ketika di awal orang mungkin merasa cemas tapi juga sekaligus memberikan keadaan lain kemudian membutuhkan rasa aman stay at home working from home tapi kemudian juga dari akibat karena banyak di rumah itu mencari kebahagiaan kembali di dalam keluarga dan juga sangat memperhatikan kesehatan nah sekarang pertanyaannya kemudian pertanyaannya atau keinginan dari konsumen adalah banyak juga dari akibat dari akibat dari apa yang terjadi tadi ya Pak Sulihin ya misalnya sekarang jadi tetap menginginkan interaksi sesama manusia atau sesama dengan komunitasnya tapi bagaimana interaksi yang aman kemudian membutuhkan ruangan yang lebih besar karena meskipun interaksi tetap harus berjarak kemudian menginginkan ruang terbuka yang lebih banyak daripada dulu karena sekarang kerjanya di rumah jadi setelah di rumah saja di ruang terbuka tapi tidak jauh-jauh dari rumahnya kemudian nah ini yang paling penting nih bagaimana punya jaringan internet yang bagus di tempat tinggal kita jadi masih tapi pasti masih banyak lagi nanti ke depan pergeseran-pergeseran kebutuhan dari konsumen Pak Sulihin ya yang harus ditangkapi oleh desainer arsitek ketika dia merancang atau juga ketika dia harus menyelesaikan mengadaptasikan desainnya terhadap kondisi sekarang dan tentu saja nanti developer sebagai penyedia harus melakukan action atas kebutuhan-kebutuhan baru dan keinginan-keinginan baru dari konsumen dan masyarakat ini agar kita semua industri puberti memberikan kontribusi positif terhadap kondisi yang ada mungkin begitu ya Pak Sulihin Yes Bu Imelda Betul Oke kalau begitu kita akan beralih ke pembicara berikutnya tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa Bapak Ibu di sini bisa bertanya dengan mengetik pertanyaan di kolom chat nanti pertanyaan yang dipilih adalah pertanyaan yang relevan dengan topik kita hari ini sudah dipilih oleh Gagas Seminar Online hari ini yaitu topik tentang New Concept for the New Normal jadi akan dipilih yang itu silahkan kalau sudah mulai ada pertanyaan dari narasumber pertama Pak Sulihin tadi mulai boleh mengetik pertanyaan sementara itu kami akan berangkat ke pembicara kedua yaitu dengan ini kalau akrabnya dipanggil Pak Nara sebentar saya bacakan sifis singkat beliau singkat aja Bapak Nararia Ciputra Sastra Winata pendidikannya adalah Master of Engineering in Mechanical Engineering di Imperial College London jauh nih sekolahnya kemudian sebelumnya di mana sebelumnya meraih International Baccalaureate Diplom di United World College of Southeast Asia di Singapura pengalaman kerja beliau juga sudah cukup panjang dan malang melintang di beberapa industri di antaranya pernah menjadi Junior Researcher di United Nation Development Program atau UNDP dan pernah menjadi Business Development Officer di Citra Raya Tangerang kemudian Associate Project Director di Grand Shenyang International City dan saat ini saat ini Bapak Nara adalah Corporate Development sorry saat ini adalah Direktur dari Ciputra Group demikian CV singkat dari Pak Nara kami persilahkan Pak Nara untuk memulai paparan silahkan Pak Siang Bu siang semuanya terima kasih untuk undangan Rey dan Arebi Pak Toto Pak Lukas Pak Sulehin dan juga pembicara Pak Dodi saya share presentasinya ya sudah keluar Bu ya sudah sudah silahkan Pak Nara ya mungkin sekilas dari Ciputra Group saya mengemparkan mungkin konsep pengembangannya dan bagaimana dampak-dampaknya terhadap situasi yang tidak terduga seperti COVID sekarang dan juga inovasi-inovasi kedepannya secara sekilas mungkin yang sudah dibicarakan oleh Bu Imelda dan Bu Sulehin juga dan juga Pak Toto dan Pak Lukas impactnya COVID ini sampai sekarang walaupun sudah 5-6 bulan kita juga masih belum begitu jelas akan kedepannya berapa lama dan juga kedepan new normalnya akan seperti apa tetapi kalau dari sisi kita melihat memang betul yang Pak Sulehin bilang secara secara sentimen pembeli sudah ada positif trend dan secara industri real estate blok E23 secara untungnya tidak tidak sebesar beberapa industri lain mungkin seperti retail dan hotelan dan travel untuk Ciptera Group secara keseluruhan sebenarnya di bulan Mei ini bulan Juni masih dihitung kalau bulan Mei itu dibanding tahun lalu sebenarnya kita ada pertumbuhan untuk year on year jadi memang sentimen pasar property dari sisi pembelinya sudah terlihat sudah ada positif trend setelah goncangan yang kita rasakan di awal-awal sewaktu kita melihat efek dari covid ini saya mau share ini dari Ciptera Group sebetulnya secara development principle kita ada yang kita sebut itu ecoculture dan ini adalah konsep yang yang selalu kita pegang waktu kita mulai sebuah proyek maupun yang kecil atau yang besar mau perumahan mau mix use development dan ecoculture yang kita pegang dan secara kita sudah mulai ini dari 94 tapi formalize sorry itu salah ketik mulainya dari 94 tapi secara formal ini di tengah 2000an dan konsepnya kita melihat tidak bisa hanya dari sisi developer saja yang untuk mengembangkan sustainable development tapi perlu digabungkan dengan penghuni jadi dari komunitas dan cara hidup kalau dilihat 6 aspek yang kita fokuskan adalah community management waste management energy saving ecosystem dan water saving jadi yang kita perhatikan adalah sustainability mau dari economics sustainability jadi bisa membuahkan hasil investasi yang bagus untuk ke depan jadi bukan hanya short term investment karena property menurut kita adalah salah satu investment yang jangkanya salah satu yang paling panjang yang kedua adalah environmental sustainability jadi untuk kesehatan itu sangat penting bukan hanya ekonomik saja dan social sustainability yang kita pikir juga akan membantu untuk dua aspek lainnya karena tanpa populasi semua long term planning dan integrated planning yang kita buat itu tidak ada gunanya juga jadi mungkin kalau itu kan sedikit general ya saya mungkin beberapa contoh biar lebih terlihat metode implementasi kita ini ada beberapa proyek jadi integrated planning yang kita anggap adalah kunci untuk sustainable development nah ini contohnya digital raya penerapannya kita bisa yang ditekankan dengan ecoculture ini adalah komunitas perlu ada tempat berkumpul yang yang sangat accessible nah kalau dilihat untuk dalam masa pandemi ini ini bisa social distancing dilakukan di area-area tersebut komunitas komunitas center kita taruh di lokasi yang dekat dengan klaser-klaser perumahan karena kita kita tahu bahwa traveling time adalah salah satu perhatian untuk waktu pembelian rumah ya jadi dalam development kita integrated planning yang kita tekankan agar penghuni tidak perlu jauh-jauh untuk semua kebutuhan mau shopping mau sekolah mau medical dan dalam pandemi ini kalau kita lihat kan sering ada localized control ya PSBB lokal jadi karena integrator planningnya sudah dilaksanakan jadi penghuni-penghuni proyek juga sudah cukup nyaman tidak perlu jauh-jauh juga memang sebenarnya tidak begitu ada keperluan untuk pergi jauh-jauh jadi kalau proyek yang cukup besar itu jadi memungkinkan dan harus diperhatikan bahwa fasilitas-fasilitasnya bisa menunjang untuk semua kebutuhannya ini salah satu contoh lagi di Citra Garden City di Citra 6 bisa dilihat secara proporsinya proporsi perumahan dan daerah terbukanya mau terbuka hijau dan terbuka biru itu lumayan tinggi dan daerah komersilnya juga kita pastikan ada untuk menunjang disini itu ada supermarket dan juga ada rumah sakit bukan disini cuman 5 menit dari sini ada rumah sakit dan sekolah dan yang kita tekankan lagi ini area terbukanya itu sangat besar dan ini adalah salah satu hal yang selalu kita ingat-ingat kalau men-design secara master plan ini contoh foto-fotonya ya ini public area dan ini proyek yang barusan juga secara planning ini ada kita tambahkan adalah services yang memungkinkan penghuni agar tidak perlu keluar jauh-jauh juga ini adalah solusi yang kita buat untuk proyek yang mungkin skalanya tidak terlalu sebesar yang sebelumnya saya kasih tahu ya jadi kalau untuk pengembangan untuk area komersil dan sekolah rumah sakit kalau untuk skala proyek segini secara ekonomisnya tidak akan sulit untuk masuk jadi kita memberikan solusi lain dari sisi property management jadi services dari dari concierge service atau dari untuk untuk handyman dan untuk delivery dan lain-lain kita siapkan ada penampungannya dan juga untuk dari sisi barang karena kalau kita harus buat area komersilnya secara secara perhitungannya tidak begitu mungkin ya untuk developer jadi yang kita tekankan adalah penghuni bukan perlu hanya rumah gitu ada perlu lifestyle-nya lifestyle yang harus ditunjang dan kita melihat memang kalau kita ditanya apakah desainnya spesifik untuk pandemi menurut kita enggak menurut kita konsep desainnya itu harus fleksibel dan bisa memenuhi kebutuhan penghuninya dalam jangka panjang yang pasti ada cycle-nya beda-beda ada cycle yang memang seperti yang kita tidak juga pandemi seperti ini produk-produk kita itu karena konsepnya memang sudah healthy living dan integrated planning jadi tidak begitu sulit untuk beradaptasi dengan lifestyle yang yang baru ya dari social distancing dan juga work from home dan lain-lain karena kalau kita pikir mendesain sebuah produk yang sangat spesifik untuk situasi yang tertentu itu mungkin short term jadi kalau mungkin 5 tahun lagi social distancing mungkin belum tentu juga kita nggak tahu ya belum tentu social distancing dan work from home 5 tahun lagi masih yang akan dijalankan dan kalau produk rumah dan produk proyek desainnya memang spesifik untuk seperti itu mungkin secara long term investmentnya dan usage-nya kurang-kurang begitu tepat nantinya ini ada beberapa foto lagi saja ya yang tadi saya mention tentang service residence jadi kalau implementasi ya sedikit ngulungan lagi sih integrated planning yang kita kita tekankan ya untuk dari sisi planning dan ini lebih sekali lagi ini mungkin Pak ini akan lebih lebih banyak bercerita tentang tentang desain gedungnya ya cuman kalau sharing dari pengalaman kita ada beberapa penerapan ecoculture di green design ini adalah sertifikasi gedung jadi kita memerhatikan arah rumah seperti mata anginnya untuk agar temperatur rumah lebih terkontrol dan bisa hemat listrik dan juga arah seperti wind tunnel ya kita perhatikan ya karena kita tahu biaya investasi rumah itu bukan biaya di awal aja nanti ada biaya operasional biaya listrik dan biaya air dan ini kita dapatkan sertifikasi untuk produk-produk rumah kita age certificate excellence in design for greater efficiency ini dikeluarkan oleh IFC member dari World Bank kalau di Indonesia mereka kerjasama dengan GBCI Green Building Council Indonesia dan desain rumah-rumah kita dibanding desain tipikal yang konvensional di Indonesia dibandingkan ada 48% energy saving 40% water saving dan 40% body spesifik yang desain ini ya desain-desainnya memang ada berbeda-beda angkanya cuman kebanyakan kita mendapatkan fokuskan untuk harus mendapatkan sertifikasi ini ini contoh untuk di high-rise jadi kita kalau landed housing mungkin secara spesial lebih mudah ya karena biasanya ada taman sendiri dan jarak antar bangunannya lebih besar tapi kalau apartemen it's another challenge karena lebih spesial lebih kecil dan ini contoh di Citra Lake Suites yang kita buat kita ada seperti membawa positive advantages dari landed housing atau apartemen contohnya ada sky garden setiap beberapa lantai kita buat taman memang tidak terlalu besar tapi ini taman open air jadi kalau penghuni perlu mau duduk-duduk seperti di luar sebenarnya tidak perlu turun ke lantai bawah dulu keluar atau masuk ke lift atau kemana di lantainya mereka pun sudah ada kita siapkan setiap beberapa lantai dan juga koridornya koridornya kita buat open air ventilation jadi dari sisi udara segarnya karena kalau dalam masa-masa pandemi ini kan ada banyak concern tentang perputaran udara jadi di apartemen pun desain-desainnya memang tidak desain spesifik untuk pandemi ini tapi kita waktu itu memikirkan bahwa perlu ada udara segar yang memang sangat penting added benefitnya adalah operational cost yang turun dan maintenance ke depannya lebih hemat tetapi ini menjadi salah satu added value dari desain apartemen kita ya karena kita memilih untuk memiliki open air ventilation pada waktu itu ini satu lagi contoh dari proyek kantor kita Citra Towers di Kemayoran jadi kalau dilihat ini ada tower office di kanan dan kiri ini ada yang coret-coret siapa ya gak tahu dari tadi ada keluar coret-coret sih iya gak tahu nanti operator mungkin bisa bantu bukan dari aku sih jangan ada yang keluar anyways jadi ini gedungnya proyeknya direncanakan untuk dua kantor dan ada retail building di tengah jadi ini proyeknya sebenarnya tidak terlalu besar cuman kita mau pastikan bahwa yang berkantor di sini tidak perlu jauh-jauh juga untuk untuk apapun yang mereka kegiatan-kegiatannya sehari-hari jadi di retail itu juga kita fokuskan bukan untuk shopping kita fokuskan untuk makan dan daily needs seperti supermarket gym untuk olahraga dan juga entertainment yang kita taruh bioskop jadi di sana tidak ada toko baju atau toko lain-lain ini hanya untuk yang kalau untuk pekerja kantor mereka tidak perlu pergi ke tempat lain untuk perlu keperluan sehari-hari dan itu kita pikir adalah added value ya walaupun proyek tidak perlu-rau besar ini dibandingkan kalau makan siang harus keluar lagi atau setelah pulang kantor mau olahraga itu tidak perlu dan kalau dilihat di bagian yang hijau dan biru di bawah itu kita buat taman dan sunken garden karena kita tahu kalau kerja di kantor itu kan biasa di dalam gedung bisa 8-9 jam sehari ya tapi ada keperluan outdoor activities dan dalam masa pandemi ini juga terlihat bahwa ini menjadi added value juga dari penerapan development ecoculture kita karena kita haruskan ada open area yang cukup besar dalam masa social distancing distancing ini jadi penghuni kantor kita juga nyaman ini ada beberapa fotonya jadi ini adalah taman dan yang office kantornya dan gedung detailnya di luarnya ada open area yang cukup besar ini tidak begitu dan itu adalah dan selain itu juga kita pikir yang paling besar kalau dari desain-desain kita karena kita kita sudah lumayan memikirkan dari sisi ecoculture kesehatan dan sustainability yang perubahan yang paling besar harus dilakukan oleh penghuni kita dan produk-produk kita lebih dari sisi cara hidup ya cara aktivitas kalau dari fisiknya mungkin tidak begitu berubah banyak jadi contohnya dari building management kita lebih touchless lebih protokol-protokol kesehatan yang kita perhatikan dan ini adalah mungkin teknologi-teknologi kecil yang kita bisa terapkan dalam waktu gedung operasional bukan dari sisi waktu desain awal karena dari awalnya memang sudah cukup fleksibel beberapa contoh kalau lebih ke smaller scale lagi kita memikirkannya masuk rumah itu harus harus bersih lah kita pikirnya jadi keseringan kita kalau menaruh toilet atau wastafel itu memang dekat pintu utama ini ada beberapa contoh desain rumah kita kalau untuk fleksibel homeworking kita pikir memang selalu kita lebih keseringan pilih ada jumlah kamar yang lebih banyak daripada jumlah kamar dikit yang besar-besar memang itu tergantung pasarnya cuman kebanyakan contohnya di Tidak Garden Puri ini lebarnya enam cuman kamar tidurnya kita taruh tiga dan itu memungkinkan untuk orang yang pembelinya itu meng-convert salah satunya menjadi home office tidak begitu sulit walaupun sebenarnya unit ini tidak terlalu besar so our focus is usually on the flexibility of the product karena kita tidak mau mendesign something yang hanya fashion sementara atau situasi sementara karena orang pembeli rumah kan biasanya lama ya ya yang itu sekarang ini tapi mau gimana pun juga mungkin kita masih belajar juga dari negara-negara lain dan juga situasi ini ini yang biasanya di Indonesia kurang kurang ada sih tapi foyer area itu mungkin kita lagi pelajari apakah ini akan menjadi sesuatu yang normal untuk desain rumah-rumah kita ini mungkin Pak Dodi bisa share lebih banyak cuman biasanya kalau di produk rumah kita rada sayang gitu keluarin begini tapi karena kalau keperluan kesehatan mungkin kita mesti eksplor ulang fleksibiliti dari ruang-ruangan kemungkinan untuk bukan hanya konektivitas internet produk-produk sekarang tapi kalau rumah mau dijadikan balik ke konsep ruko kalau ruko kan memang fully commercial sebenarnya biasa diposisikan cuman sekarang mungkin rumah pun mesti ada fleksibilitas bisa dijadikan tempat bisnis juga untuk berdagang tapi itu juga masih kita pelajari ke depannya dan ini untuk seperti yang tadi konsep bisnis dari rumah kita juga melihat apakah ada facilities atau services tambahan yang kita bisa berikan seperti storage yang agar mereka tidak perlu membuka kantor yang besar atau warehouse yang besar mungkin itu dari saya untuk conclusion ya dari Ciputra Group produk-produk dan proyek yang kita keluarkan berprinsipal dengan design ecoculture ini kita melihat bahwa dengan prinsipal development prinsipal itu kita bisa produknya kita tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang bermacam-macam contohnya dengan pandemi ini beruntungnya bahwa karena fokusnya sudah dari kesehatan dan open air dan sustainability secara fisikal itu sudah siap untuk 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 lifestyle yang new normal yang baru ini jadi lebih harus penghuni-penghuni kita lebih fokusnya adalah ke lifestyle dan karena sudah integrated planning ini dan building dan estate managementnya jalan pemeliharaan protokol kesehatannya juga lebih gampang untuk diterapkan dan mungkin itu aja dari saya terima kasih Bu Imelda baik Pak Nara terima kasih banyak atas paparannya dan contoh-contoh studi yang dilakukan oleh Cik Mutra Group di sini Pak Nara justru mengingatkan kita nih bahwa property itu bukan produk short term tapi produk long term sehingga sebaiknya kita tidak hanya berhenti berpikir untuk mengatasi di masa pandemi meskipun tentu saja kita harus bereaksi dan melakukan aksi dan planning terhadap pandemi ini cuma sebagai property di sini Pak Nara bersama Ciputra Group sudah memberikan contoh bahwa ketika melakukan planning atau perencanaan ke depan ini tidak terpaku hanya pada jangka pendek satu tahun atau lima tahun dalam konteks pandemi tapi beyond that di atas itu itu sebabnya kemudian Ciputra sudah melakukan atau membuat konsep bahkan sepertinya dari sebelum pandemi ya Pak ya dengan konsep-konsep satu eco-culture yang memperhatikan kesehatan dan juga kelestarian lingkungan atau sustainability nah ini juga diterapkan dalam bentuk integrated planning kemudian juga sesuatu yang fleksibel jadi tidak lagi rigid karena kebutuhan yang cepat sekali bergeser pada saat ini membuat developer itu juga harus smart dalam penyediaan properti yang tidak kaku tetapi fleksibel dan tidak melupakan soal healthy living yang sekarang juga menjadi demand tapi kalau misalnya kita lihat ketika kita merancang atau kita memikirkan produk properti yang konsepnya sesuai dengan kelestarian alam kelestarian bumi lingkungan eco-culture itu sebetulnya juga memenuhi kaedah-kaedah yang dibutuhkan untuk merespon COVID-19 ini sedangkan kalau softnya atau di dalamnya yang lebih detailnya itu banyak peran manusia misalnya pihak manajemen yang lebih keliti lagi akan kesehatan penghuni dan juga detail-detail lainnya untuk di high-rise building di high-rise building ternyata grup Cipra juga sudah cepat tanggap dari sebelum COVID-19 yaitu dengan membuat natural ventilation corridor ini jarang nih saya lihat ada apartemen high-rise building yang natural dan sky garden sehingga penghuni akan ruang luar karena dia banyak berada di rumah sekarang bisa dipenuhi dengan jarak yang lebih dekat tidak perlu harus ke bawah kemudian menarik juga bahwa sekarang saya melihat tadi ada contoh dari service residential jadi bukan service apartment aja ya kalau service residential ini bisa lebih cepat tanggap COVID-19 misalnya seperti food delivery bisa dipul di depan wah ini masih banyak nih rasanya contoh-contoh kasus atau catat-catat studi dan catat-catat aplikasi yang sudah ditanggapi dan sudah disediakan oleh Ciputra Group dengan cepat respon kita akan diskusi lagi di akhir sementara kita akan beralih ke pembicara berikutnya terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!